Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Candina TKL Hongkong Di video kali ini Saya mau memberi informasi Kepada kalian-kalian semua Terutama Mbak-mbak E atau Mas Mas Yang kemarin Ada yang ngasih komentar Di salah satu video saya tentang Mas kerja di Hongkong Bagaimana caranya Terus ada lagi Mas minta tolong ya Kalau ada job Kasih tau saya Soalnya suami saya Mau saya ajak ke Hongkong Nah Rek Disimak dulu Dan didengarkan ya Apa yang mau saya kasih Tau di video ini Berhubung yang Nanya saya itu Ya lumayan banyak Ya saya kan Sebisa Atau Semampu saya Membantu Kalian-lain semua Dan Kemarin Saya menghubungi Ejen saya Ejen saya kan Termasuk ya Sudah Berpengalaman Dalam bidang Mengirim Tenaga kerja Laki-laki ke Hongkong Sudah lima kali Lima kali itu Termasuk saya Jadi gini Rek Kan saya nanya Proses TKL Kerja ke Hongkong Itu Gimana Saya kan tanya gitu Ya jawabnya gini Proses TKL itu Bisa Asalkan ada Majikan dulu Berarti intinya Kalau ada Majikan Yang membutuhkan Pekerja laki-laki Baru Itu Bisa diproses Sudah jelas ya Rek Intinya Harus ada Majikan dulu Baru Bisa diproses Di Indonesia Jadi gini Rek Dan Apa itu Agent saya Akan memberi Ya memberi saran Sarannya begini Kalau Apa Kalau ada yang Mau kerja di Hongkong Terutama laki-laki Kan semen-semen Kan mempunyai Saudara Atau istrinya Disini Itu bisa Mengusahakan Dalam artian Mencari Majikan Atau Mencari Agency Di sini Di Hongkong Menanyakan Job TKL Itu Kira-kira Ada apa Enggak Itu Kalau Di agency Ya Di agen Ya Kalau punya Kenalan Majikan Baik Bisa Ngobrol Atau Gimana Tanya Tanya Butuh Bekerja Laki-laki Atau Tidak Itu bisa Soalnya Gini Rek Soalnya Antara TKW Sama TKL Itu Tidak sama Dalam artian Tidak sama Itu begini Pengalaman Saya Waktu Di PT Waktu Di Indonesia Setiap Majikan Di sini Mengambil Bamba ITKW Membayar Majikan Membayar Ke agent Dan Setiap Harga Antara Satu Orang Dengan Satu Orang Yang lainnya Itu Tidak sama Tergantung Apa ya Kan Di PT Itu Kan Kita Harus Kenalan Kayak Apa ya Ya Intinya Itu Di PT Itu Dikasih VT VT Atau VC Itu Saya Tidak Paham Saya Intinya Itu Membuat Video Video Yang Di Indonesia Itu Dikirim Ke agent Sini Dan Majikan Sini Melihat Ya Kalau Cocok Berarti Majikan Siap Membayar Uang Untuk Memproses Kita Begitu Terus Ada Gini Terus Ada Lagi Gini Di PT Saya Dulu Kan Ada Di PT Sudah Lama Sekali Sudah Belajar Sudah Belajar Bahasa Kontonis Sudah Mantap Tapi Tidak Terbang Akhirnya Sama Pihak PT Di Kasarannya Di Bagaimana Ya Rakyat Harganya Itu Diturunkan Gitu Saya Tidak Paham Harganya Itu Maksudnya Harga Majikan Itu Agar Cepat Ngambil Si Mbak Ini Gitu Intinya Itu Setiap Majikan Membayar Membayar Agen Untuk Mengambil Mbak ETKW Tidak Sama Apalagi TKL TKL Itu Perbandingannya Rek Perbandingan Mbak ETKW Seumpamanya Paling Mahal 5.000 Sampai 10.000 5.000 10.000 Dolar Untuk Mengambil TKL Itu Bisa 2-3 Kali Lipat Jadikan Intinya Majikan Sini Harus Pikir Pikir Dulu Soalnya Kan Gini Kalau Di Hongkong Kebanyakan Rumah Flat Apart Apart Kecil Jadi Majikan Itu Kemungkinan Untuk Mengambil TKL Kesempatannya Atau Persentasenya Sangat Kecil Leong Dia Bisa Mengambil Mbak ETKW Kok Kok Apa Maksudnya Sampai Bingung Rek Intinya Gini Le Aku Kasih Saya Seorang Majikan Gitu Ya Aku Bisa Mengambil TKW Kok Kenapa Saya Harus Mengeluarkan Uang Banyak Untuk Mengambil TKL Paham Jadi Intinya Begitu Jadi Hanya Majikan Ya Kemungkinan Hanya Majikan Yang Mempunyai Atau Rumahnya Besar Atau Rumahnya Ada 2-3 Tempat Itu Kemungkinan Bisa Mengambil TKL Soalnya Itu Harganya Itu 2-3 Kali Lipat Majikan Membayar Ke Agen Ke Agen Untuk Memproses TKL Itu Dan Kebanyakan Disini Kan Rumahnya Flat Flat Jadi Cukup Mengambil Mbak TKW Insya Allah Sudah cukup Tidak usah Pro TKL Berarti Sampean Atau Mas Atau Mbak Yang ada Disini Ya Jika Pengen Saudaranya Atau Suaminya Pengen Kerja Kesini Sampean Harus Berusaha Semaksimal Mungkin Mencari Mencari Majikan Itu loh Yang utama Mencari Majikan Dulu Baru Bisa Diproses Di Indonesia Kalau Mencari Majikan Sulit Bisa Konsultasi Ke Agen Agen Sampean Juga Bisa Terus Apalagi Ya Intinya Itu Agen Saya Bilang Begitu Bisa Diproses Asalkan Ada Majikan Dulu Ada Majikan Dulu Disini Maksudnya Pengen Mempekerjakan TKL Laki-laki Berangkat Ke Hongkong Untuk Bekerja Jadi Kalau Sampean Atau Siapapun Nanya Saya Ya Saya Gimana Yang Enggak Bisa Enggak Bisa Kalau Suruh Mencarikan Majikan Terus Terang Saya Enggak Bisa Paling Kemungkinan Kalau Majikan Saya Disini Membutuhkan Atau Perlu TKL Baru Saya Bisa Kasih Tahu Agen Saya Terus Sampean Mempromosikan Siapa Siapa Yang Pengen Dikerjakan Disini Nanti Saya Sampaikan Ke Agen Saya Itu Baru Bisa Kalau Untuk Mencari Majikan Di Luan Gak Bisa Saya Banyak Kan Disini Libur Saya Terbatas Sekali Ngepeh Dulu Red Banyak Banyak Sekali Yang Nanya Saya Ya Kemarin Saya Nanya Ke Agen Intinya Begitu Intinya Harus Ada Majikan Dulu Baru Agensi Bisa Memproses Ke Indonesia Untuk Mencari TKR Dan Ada Yang Nanya Kerjanya Samen Apa Mas Ini Saya Jawab Rek Semua Rata-rata TKL Proses Awal Dari Indonesia Semuanya Itu PRT Rek Majikan Ini Biasanya Menaruh Kita Ya Kadang Ada Di Taman Kadang Mengurus Anjing Yang Jadi Subir Juga Ada Jadi Job Pertama Di Indonesia Itu Semua Sama PRT Tergantung Majikan Majikannya Nanti Disini Pengennya Kita Kerjanya Bagaimana Dalam Kurung Tetap Dalam Lingkungan Rumah Majikan Maksudnya Dalam Majikan Tersebut Hampir Ngeteh Dulu Rek Ya Itu Rek Intinya Yang punya Koneksi Atau Saudaranya Atau Mbaknya Yang kerja Disini Harus Berusaha Lagi Mencari Informasi Harus Sering Jaring Main Ke Agency Juga Bisa Tahu Yang Punya Kenalan Bos Baik Bisa Nanya Nanya Siapa Tau Kan Namanya Reziki Kan Tau Terus Apalagi Rek Ya Intinya Begitu Samian Samian Ya Lebih Maksimal Lagi Mencari Informasinya Kalau Saya Terus Terang Tidak Bisa Mengusahakan Job Untuk Mbak Mbak E Yang Kemarin Ada Yang Nanya Ada Yang Komentar Di Majikan Saya Mencari TKL Atau TKL Itu Mencari TKL Maksudnya Ya Sampai Bingung Apa Ngomong Baru Saya Bisa Menginformasikan Ke Samian Samian Semua Nanti Samian Ngasih Profil Saudara Ini Itu Yang Mau Kerja Di Sini Bisa Soalnya TKL Itu Ribet Harus Ada Majikan Dulu Baru Bisa Diproses Soalnya Kan Ya Tidak Sama Rek Pengalaman Saya Dpt Itu Yaitu Mbak Etkw 1 2 3 4 5 Ini Saumpama Itu Tidak Sama Harga Harga Yang Majikan Harus Bayar Ke Agen Itu Tidak Sama Per Orang Nah Sedangkan TKL Bisa 2 3 Bahkan 4 Kalipat Dari Harga Mbak Mbak E 5 Ini Tadi Itu Seumpamanya Makanya Kan Banyak Majikan Disini Tetap Lebih Memilih Mbak Mbak Etkw Ya Begitu Suali Kalau Majikannya Kaya Majikannya Mempunyai Usaha Atau Taman Yang Luas Mempunyai Anjing Banyak Kemungkinan Bisa Bisa Mengambil TKL Saya Juga Ada Teman Di Daerah Sining Yang Gak Jauh Itu Juga Melihara Anjing Lumayan Banyak Jadi Jadi Rata Rata Job Untuk TKL Itu Sopir Aman Jaga Anjing Bersih Bersih Juga Ada Terus Jaga Orang Tawa Juga Ada Jadi Sama Seperti Mbak Etkw Cuma Sopir Yang Agak Agak Spesial Bayarannya Juga Gak Sama Apalagi Intinya Begitu Ya Intinya Yang punya Saudara Disini Lebih Semangat Atau Lebih Maksimal Lagi Mencari Informasi Ya Perbandingannya 1000 Sampai 5000 TKW Mungkin TKL Satu Itu Perbandingan Kasarannya Jadi Kan Ya Sulit Semua Tergantung Majikan Kalau Majikan Mau Ada Majikan Membutuhkan TKL Baru Bisa Diproses Kalau Masalah Agency Atau PT Semua Sama Semua Bisa Memproses Jadi Intinya Ada Di Majikan Ya Nanti Kalau Kurang Paham Atau Masih Bingung Bisa Ngasih Komentar Di Video Saya Ini Nanti Saya Akan Jawab Oke Sementara Itu Informasi Dari Agen Saya Bisa Memproses Asalkan Ada Majikan Yang Mau Terlebih Dahulu Mencari Pekerja Laki-laki Untuk Dia Itu Baru Bisa Diproses Tapi Kalau Kita Nanya Ke PT Kalau Kita Ke Indonesia Itu Nggak Bisa Saatnya PT Nggak Bisa Mencarikan Ya Cukup Sekian Rek Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bila Ada Bingung Atau Kurang Jelasnya Nanti Saya Akan Membuat Video Lagi Yang Lebih Jelas Tapi Intinya Informasi Dari Agen Saya Harus Mempunyai Atau Harus Ada Masikan Dulu Baru Mas TKL Atau Para TKL Yang Ada Di Indonesia Baru Bisa Kerja Ke Hongkong Dan Ini Resmi Aman Tidak Ada Penipuan Jadi Kalau Yang Di Indonesia Ada Yang Mengiming Ini Kerja Di Hongkong Suruh Bayar Dulu Sudah Ditolak Nggak Ada Itu Saya Dulu Tidak Mengeluarkan Uang Sedikit Pun Waktu Di Indonesia Dan Sama Potongan Seperti Mbak Mbak TKW 6 Bulan Jadi Sama Rek Sama Posis Posis Itu Sama Nggak Ada Yang Beda Yaudah Rek Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Mbak Mbak Yang Nanya Nanya Kemarin Ke Saya Ya Kalau Majikan Saya Membutuhkan Insya Allah Saya Nanti Akan Ngasih Tahu Di Ya Mungkin Video-video Saya Berikutnya Saya Nggak Tahu Ya Namanya Rezeki Kan Nggak Ada Yang Tahu Kalau Dia Mencari Insya Allah Saya Bikikan Video Nanti Sama Sama Bisa Comment Di Bawah Nanti Saya Menghubungi Ijin Saya Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Untuk Semuanya Khususnya Para Pahlawan Pahlawan Di VISA Di Seluruh Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh